Al-Fatihah Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang apa itu iman Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Hadis Riwat Muslim Beriman kepada Allah telah kita bahas di dalam sisilah ilmiah yang pertama dan kedua Beriman kepada malaikat adalah beriman dengan keberadaannya Beriman dengan nama-nama sebagian mereka Beriman dengan sifat-sifat malaikat Dan beriman dengan tugas-tugas mereka yang tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah SWT Berisi petunjuk bagi manusia beriman dengan sebagian nama-nama dari kitab-kitab yang sudah Allah turunkan Seperti suhuf Ibrahim, Zabur, Tawurat, Injil dan juga Al-Quran Kemudian beriman kepada para Rasul adalah beriman bahwa kerasulan adalah pilihan semata dari Allah Beriman bahwasannya para Rasul adalah sebaik-baik manusia Beriman dengan beberapa kekhususan para Rasul AS Beriman bahwasannya dakwah mereka satu dan lain-lain Beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala hal yang berkaitan dengan hari akhir Seperti fitnah kubur, nikmat dan juga adab kubur Tanda-tanda dekatnya hari kiamat Ditiupnya sanggakala Kebangkitan manusia Sampai masuknya manusia ke dalam surga Ataupun neraka Kemudian terakhir Beriman kepada takdir Adalah beriman bahwasannya Allah SWT mengetahui segala sesuatu Menulis segala sesuatu Dan terjadi segala sesuatu dengan kehendak Allah Dan dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu Hendaknya seorang muslim dan juga muslimah Memberikan perhatian yang besar Terhadap enam rukun iman ini Dan insya Allah akan kita bahas Rukun iman ini secara lebih terperinci Pada silsilah ilmiah berikutnya Dan sampai bertemu kembali Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh